Kembang jelita peruntuh tahta jelib 14 bagian 1. Tapi, tidakkah Suheng, kakak seperguruan, merasa bahwa si pendek kurus itu seakan-akan juga meneliti kita dengan tatapannya yang tajam? Mungkinkah dia percaya bahwa kita hanyalah saudagar keliling dan seorang kacungnya? Kalau kita mencurigai mereka dan mereka mencurigai kita, berarti permainan kucing dan tikus sudah dimulai. Siapa jadi kucing dan siapa jadi tikus peranan kucing dan tikus bisa berbah. Dalam sekejap kalau kita membuat kesalahan langkah. Tapi, sudah tentu aku ingin kitalah kucingnya dan merekalah tikusnya. Jadi, kita jalan sampai ke persimpangan di bawah bukit, lalu bersembunyi di sana. Kalau mereka lewat, kita buntuti mereka diam-diam. Apakah benar mereka orang-orang yang cukup penting untuk menyita waktu, tenaga dan pikiran kita? Aku menduga begitu. Kalau cuma kaum kerojok pengikut Jon Ong, sepak terjangnya pasti serba kasar, namun si kurus pendek tadi kelihatan dingin, terkendali, dan aku yakin ilmu silatnya mungkin tidak di bawah aku. Si kacung mengangguk-angguk. Kalau mereka tidak lewat persimpangan di kaki bukit itu bagaimana? Bukankah akan sia-sia kita menunggu di sana? Itulah jalan satu-satunya meninggalkan tempat ini ke arah timur. Mereka pasti lewat sana. Sementara itu, Oh Kuihau dan Yokianhai menghabiskan makanan mereka tanpa banyak bicara, lalu pergi ke Allah untuk menghormati Buddha, meninggalkan uang Dharma untuk perawatan wihara, mengucap terima kasih kepada para HWSU, lalu melanjutkan perjalanan ke arah timur, ke Pakhya. Tempat terpencil penuh kedamaian itu pun mereka tinggalkan, menuju kembali ke kancah kemelut untuk memusuhi dan dimusuhi. Sambil berjalan menjauh iwihara, Oh Kuihau berkata kepada Yokianhai dengan ada mengerutu, Sute, kalau kau tidak bisa mengendalikan emosimu, pastilah dalam perjalanan ini kau hanya akan membuat repot aku, bukan meringankan bebanku. Yokianhai tahu suhengnya jengkel karena sikapnya di hadapan saudagar keliling tadi. Katanya, setengah mengaku salah tapi juga setengah memelah diri, ya, aku memang kurang dapat mengendalikan perasaan, lain kali pastilah aku berusaha lebih menahan diri. Tapi sikapku tadi karena aku tidak tahan mendengar saudagar keliling itu hampir-hampir menyamakan John Ong dengan pemerintahan Bob Rock, hampir ia berkata bahwa antara kita dan budak-budak busuk pemerintah itu sebagai dua anjing berebut tulang. Perjuangan John Ong Begitu mulia, mana bisa disamakan dengan pemerintah korup sekarang ini? Nah, lihat, emosimu sudah keluar lagi. Tegur Oh Kuihau Sudah tentu aku pun tidak rela orang mencaci John Ong tapi ingat, tugas kita kali ini adalah tugas Sandi, harus tetap terselubung, tidak boleh menarik perhatian orang. Kita tidak boleh terpancing oleh omongan orang. Kalau mendengar orang mencaci maki John Ong, kalau perlu kita harus ikut mencaci maki, supaya orang tidak tahu siapa kita. Yokian Hai garuk-garuk kepala, tapi yang tadi itu tidak apa-apa kan? Orang tadi kan cuma saudagar keliling yang bersama kacungnya yang tidak tahu apa-apa. Hai hai hai. Jangan membiasakan melihat orang seperti kelihatannya saja, kata Oh Kuihau. Aku justru tidak percaya kalau kedua orang tadi hanyalah pedagang obat keliling dan kacungnya, mereka terlalu tidak cocok tampangnya. Apalagi si saudagar itu, nampaknya ia sengaja memancing terus dengan halus. Yokian Hai terkesiap kaget, jadi, menurut Suheng mereka itu juga matematis seperti kita. Dari pihak mana? Pasti dari pihak kerajaan, dari mana lagi kalau bukan dari sana? Sute, jangan setolol itu. Jangan terlalu menyederhanakan persoalan. Dalam kemelut sekarang ini, memang pihak yang terlibat langsung dalam konfrontasi terbuka hanyalah pihak kita melawan pihak kerajaan. Tapi ada banyak pihak, entah dari mana saja, yang ikut campur tangan secara tidak langsung untuk mengambil keuntungan bagi pihaknya sendiri-sendiri. Misalnya pihak mancu, sedang dari pihak kita sendiri juga ada General Gu Kim Sing yang selalu tidak sepaham dengan General Lee. Terlalu banyak pihak terlibat dan saling membelit, jadi jangan gegabah menentukan. Kembali Okian Hai garuk-garuk kepala. Selama ini tak terpikir kalau yang terjadi di bawah permukaan itu ternyata begitu rumit. Sedang tadinya ia hanya tahu angkat senjata. Maju ke Medan Laga membela Panji-Panji John Ong. Beberapa hari kemudian mereka tiba di kota Hantiong. Kota itu belum termasuk garis depan yang langsung menghadapi laskar pemberontak, belum seperti Hunciu atau Taigoan misalnya, tetapi di kota Hantiong pun nampak kesiagaan tinggi dari pasukan kerajaan. Di sekitar kota nampak kemah-kemah kaum pengungsi yang tidak diijankan masuk kota karena bisa mengganggu ketertiban. Di sekitar kota juga bertebaran pos-pos keamanan berkekuatan cukup untuk memeriksa orang-orang lewat, ditambah regu-regu peronda yang hilir mudik. Melengkapi suasana perang itu, di atas tembok kota nampak prajurit-prajurit bersiaga. Panah, lembing, batu besar dan potongan-potongan balok kayu ditimbun dalam jumlah besar di atas tembok kota, untuk berjaga kalau pemberontak menyerbu. Supaya dapat memasuki kota, Oh Kuihau mengaku sebagai seorang guru silat yang sedang berpergian menengok familinya yang sakit. Tapi ia hampir-hampir tidak diijankan lewat. Untung Oh Kuihau punya semacam surat jalan yang berlaku kapan saja dan di mana saja, yaitu uang. Maka lewatlah di adan Yokianhai. Mereka pun masuk ke kota Hantiong. Kota tidak nampak berubah dengan ketika Oh Kuihau melewatinya beberapa bulan yang lalu. Yang nampak berubah hanya suasananya, kini nampak lebih banyak prajurit bersenjata lengkap hilir mudik di jalanan, mengawasi orang-orang yang berlalu lalang dengan tatapan curiga. Kita punya orang-orang di sini, bisik Oh Kuihau kepada Yokianhai sambil melangkah. Berita-berita dari Pak Hia, sebelum sampai ke tanganku tentu lebih dulu melewati tangan orang-orang kita di kota ini. Setidak-tidaknya ganti kode atau burung merpati surat. Yokianhai mengangguk-angguk. Kakak beradik seperguruan itu berjalan di antara sibuknya lalu lintas kota, tanpa merasa bahwa di belakang mereka berjarak puluhan. Langkah, juga berjalan si saudagar keliling yang menuntun keledai bermuatan kotak-kotak kayu, serta kacungnya yang juga menuntun keledai pula. Pengah Oh Kuihau berdua melangkah santai, tiba-tiba dari sebuah lapangan yang agak menjorok jauh dari jalan raya, terdengar suara tetabuhan yang biasa sebagai pengiring pertunjukan wayang potehi, boneka kayu dan kain yang untuk menjalankannya dimasuki tangan dalangnya. Segera banyak orang yang berbelok langkah karena tertarik, sehingga terbentuklah arus manusia ke arah lapangan kecil itu. Oh Kuihau pun segera ikut membelokkan langkah, sambil berkata singkat kepada Yokianhai, kita lihat. Yokianhai heran. Selagi ada urusan penting, kenapa suhengnya tiba-tiba malah tertarik untuk nonton wayang potehi? Tapi ia tak sempat bertanya dan ikut saja. Di lapangan yang tidak luas itu, berdiri sebuah panggung wayang potehi yang tertutup. Rapat, tidak sedang ada pertunjukan. Bunyi gemereng dan tambur tadi hanyalah untuk menarik perhatian orang banyak ke arah. Seorang lelaki yang berdiri di atas sebuah kotak kayu besar, agaknya ingin mengumumkan sesuatu. Setelah kerumunan orang terbentuk, tetabuham pun berhenti, dan lelaki di atas tong itu pun berkata nyaring, cuon-tuon dan nyonya-nyonya yang terhormat. Saudara-saudara sekalian, adik-adik semuanya. Kunjungilah pertunjukan kami nanti sore, akan kami sajikan lakon yang menarik. Itulah lakon kaisar bengong dari dinasti tong, seorang kaisar yang tolol dalam mengurus pemerintahannya, karena hidupnya hanya dihabiskan untuk berfoya-foya dengan si cantik N.Y.O.G.O.K.E. Goan. Saksikanlah lakon an loksan berontak dan merobohkan kaisar bengong. Jangan salah paham saudara-saudara, nama bengong memang tertulis dalam sejarah dinasti tong, tidak bermaksud menyindir kaisar yang manapun juga. Gemurlah suara tertawa orang-orang yang berkerumun di situ. Biarpun orang yang berdiri di atas kotak kayu itu berulang kali menjelaskan kalau pihaknya tidak menyindir siapa-siapa, namun penjelasannya itu malahan merupakan sindiran pula. Nama kaisar bengong memang ada dalam sejarah dinasti tong, dan huruf bengnya langsung dihubungkan dengan nama dinasti yang berkuasa saat itu, dinasti beng, biarpun menuliskan hurufnya berbeda. Sedang kelakuan kaisar Chong Cheng saat itu tak ubahnya kelakuan kaisar bengong berabad-abad sebelumnya, gila perempuan sehingga pemerintahannya kacau. Kalau dulu ada pemberontakan an loksan, sekarang ada licu seng. Jadi ucapan tidak menyindir siapa-siapa itu malahan seperti mengingatkan orang akan banyak kesamaan antara kaisar bengong dan kaisar Chong Cheng. Oh Kuihau di tengah-tengah kerumenan itu pun menahan senyumnya sambil teleng-geleng kepala, pikirnya, memang lihai mulut si Giamlui ini. Sementara orang yang berdiri di atas kotak kayu itu kembali berteriak nyaring, karena itu, saudara-saudara sekalian, datanglah nanti malam beramai-ramai menonton pertunjukan kami. Jangan takut, sebab kami adalah abdi-abdi kesenian yang tulus ikhlas tanpa bermaksud menyindir. Belum habis kata-kata itu, kembali orang-orang tertawa keras, sehingga orang di atas tong itu harus menunggu sampai rada kembali baru melanjutkan, nanti malam kunjungilah kami. Ajak sana keluargamu, tetangga-tetanggamu, siapa saja yang belum mendengar pemberitahuan ini. Tontonannya dijamin seru. Ternyata serunya tidak perlu menunggu sampai malam, saat itu juga sudah seru. Sebab sepasukan prajurit tiba-tiba menyerbu dari pinggir lapangan ke arah kerumunan orang-orang itu. Orang-orang dihalau dengan jotosan, tendangan, gebukan gagang tombak dan bentakan-bentakan bengis. Bubar. Bubar bentak komandan regu itu. Orang-orang dihalau dengan jotosan, tendangan, gebukan gagang tombak dan bentakan-bentakan bengis. Orang-orang pun bubar tak keruan arahnya, perempuan-perempuan dan anak-anak menjerit-jerit ketakutan. Tidak sedikit yang jidatnya benjol, giginya rontok, atau roboh dan terinjak-injak. Yokian Hai Gusar melihat tingkah prajurit-prajurit itu, sungguh sewenang-wenang anjing-anjing kaisar itu terhadap rakyat yang tak bersalah. Sambil menggeram demikian, ia sudah mengepal tinjunya dan siap menghajar prajurit-prajurit galak itu. Tapi Ohuihau buru-buru memegang lengannya untuk mencegah, sambil berbisik, jangan muncul di kotak penuh tentara ini, sama dengan bunuh diri. Lebih baik menyingkir. Tapi anak wayang itu akan. Aku kenal mereka, mereka akan dapat meloloskan diri lebih baik dari kita. Yokian Hai tak kuasa membantah kakak seperguruannya itu. Mereka segera ikut lari bersama-sama orang yang ketakutan itu. Yang dituju oleh para prajurit ternyata adalah rombongan wayang potehi itu. Teriak komandan pasukan, tangkap anggota rombongan wayang itu, mereka menghina kaisar. Namun yang hendak ditangkap sudah kabur semua, membaurkan diri dengan keributan, meninggalkan panggung wayang serta perabotannya yang tak sempat dibawa lari. Bakar habis. Biar jadi pelajaran keras buat penghasut-penghasut yang berkedok seniman atau apa saja perintah si komandan. Maka panggung dan perabotnya pun segera jadi kobaran api raksasa. Oh Kuihau dan Yokian Hai bersembunyi tidak jauh dari lapangan itu, di sebuah lorong sempit. Melihat sepak terjang para prajurit itu, Yokian Hai tersenyum sinis dan berkata, anjing-anjing kaisar itu rupanya tahu kalau majikan mereka disindir dengan kisah kaisar bengong. Tapi kasihan Giam Loji, Giam kedua, peralatan wayangnya habis dibakar. Siapa itu Giam Loji? Orang yang berteriak-teriak tadi, dia orang kita. Oh, begitu? Tapi ada hasilnya juga. Ia memancing tentara untuk bertindak keras, dengan demikian menghasilkan pandangan buruk dari rakyat kota Hantiong. Dia mempersiapkan rakyat kota ini untuk menyambut Iaskar Jon Ongkelak. Benar. Sekarang kemana dia? Mungkin sekali lari ke warungnya Giam Lotoa, Giam ke satu, kakaknya. Ayo kita juga ke sana. Jalan-jalan maupun genggang di sekitar lapangan itu jadi agak sepi sehabis keributan. Namun of Wihau yang cukup hafal jalan di sekitar Hantiong mencari jalan lain ke warung Giam Lotoa. Ternyata di bagian kota yang lain, semuanya berjalan seperti biasa, tidak terpengaruh oleh keributan di salah satu bagian kota tadi. Warung Giam Lotoa letaknya justru tepat berseberangan dengan tangsi tentara utama di Hantiong, tidak heran kalau warungnya dipenuhi oleh prajurit-prajurit yang sedang tidak bertugas, mereka ngobrol dan minum arak dengan bebas di situ, dengan pakaian seragam yang acak-acakan. Maka setibanya di depan warung itu, of Wihau dan Yokian Hai jadi ragu-ragu untuk masuk. Selagi begitu, tiba-tiba Giam Lotoa atau Giam Hang yang berjenggot seperti kambing itu pun melangkah keluar dan berkata dengan ramah, Masuklah, Chuan Tuan. Di dalam masih ada tempat. Itulah lampu hijau untuk of Wihau dan Yokian Hai. Mereka masuk melewati meja prajurit-prajurit yang tengah makan minum tanpa menggubris mereka berdua. Oleh Giam Hang malahan mereka dibawa langsung ke sebuah kamar tertutup di bagian belakang warung. Setelah menutup pintu, bertanyalah Giam Hang dengan tegang, Hiyang Chu, ada urusan mendesakah sehingga datang sendiri kemari? Of Wihau tertawa untuk menghilangkan ketegangan Giam Hang, lama-lahan balik bertanya, baru saja di lapangan dekat pintu barat kota, Kulihat adikmu di uber-uber anjing-anjing kaisar, apakah dia tidak kemari? Giam Hang tertawa terkekeh, adikku dijuluki si belut, tidak gampang untuk menangkap dia. Sekarang dia sudah sembunyi di gudang kayu bakar di belakang. Dan anggota-anggota rombongannya berpencar dan bersembunyi, pokoknya. Aman semua. Of Wihau pun tertawa, lihai mulutnya, selain berhasil menimbulkan ketidaksenangan penduduk terhadap pemerintah kerajaan, dia juga berhasil memancing kemarahan para prajurit. Aku yakin apa yang telah dihasilkannya tidak kecil artinya bagi perjuangan John Ong. Mudah-mudahan. Sekarang Hiang Chu kemari, apakah ada pesan dari General Lee? Tidak. Kami sedang menuju ke Pak Hia. Apakah pesan-pesan dari Pak Hia masih lancar sampai kemari? Inilah yang membingungkan. Orang-orang kita di Pak Hia tiba-tiba kacau kerjanya, banyak di antara mereka bahkan hilang lenyap tanpa jejak. Kukirim orang dari sini untuk melihat keadaan di Pak Hia, malah orang-orangku pun ikut hilang. Aku jadi bingung. Mungkinkah gerak-gerik orang-orang kita di Pak Hia sudah tercium oleh hanjing-anjingnya Kaisar? Tanya Oh Wihau. Ada tanda-tanda ke arah itu? Aku tidak berani memastikan, hanya menduga-duga sahut Giam Hong. Kalau gerak-gerik kita sudah diketahui tentara kerajaan, tentu sarang-sarang kita di sepanjang jalur Hunciu ke Pak Hia sudah digerbek semua, tapi nyatanya tidak. Pasukan kerajaan seperti digerakan pihak lain, diberitahu, baru bertindak. Pasukan kerajaan hanya seperti diperalat, sementara otak yang sebenarnya masih tertutup di belakang layar. Kita ketemu lawan berat yang belum tahu dari pihak mana Oh Wihau menarik nafas. Selama ini kita hanya berhadapan dengan begundal-begundal tolol pemerintah kerajaan, yang gampang kita permainkan, namun sekarang muncul lawan yang benar-benar rapi kerjanya, sehingga orang-orang kita yang belum siap lalu jadi kebingungan. Untuk inikah Hiang Chu berdua hendak ke Pak Hia? Ya. Ketika itulah pintu diketuk, ketika dibukakan oleh Giam Hong, masuklah lelaki yang di lapangan tadi bicara kepada banyak orang dengan berdiri di atas tong kayu. Begitu masuk, langsung ia memberi hormat kepada Oh Wihau dan Yoh Kian Hlai. Sambil tertawa Oh Wihau menyambutnya, nah, bangkrut sekarang rombongan wayangmu, mau main pakai apa? Giam Lui, si belut, itu menyerinai sambil menjawab, tugas utamaku bukan sebagai dalang, tapi menyiapkan penduduk kota ini. Untuk menyambut John Ong sebagai pembebas mereka. Kalau penduduk sudah siap, John Ong akan mengambil kota ini sama gampangnya ketika mengambil tong koan dulu. Biarpun anjing-anjing kaisar mempertahankan mati-matian, namun rakyat akan membuka pintu kota untuk kita. Sejauh mana hasilnya? Lakon-lakon wayangku berbasil membakar semangat rakyat untuk melepaskan diri dari kebobrokan pemerintahan kerajaan, biarpun yang kupentaskan selalu mengambil sejarah dari dinasti lain. Tapi sayang juga, lakon kaisar bengong terbuai kecantikan NIO Giyok Golan sehingga negara direbutan loh, San, tak sempat kupentaskan. Giam Logi, sebaiknya untuk sementara kau bersembunyi dulu, jangan muncul di hadapan umum. Memang kau tidak takut, tapi kalau sampai tertangkap kan menyusahkan teman-teman seperjuangan lainnya. Yang cu jangan khawatir. Kalau aku tertangkap, daripada buka mulut menunjukkan teman-temanku, aku lebih suka mati. Semangatmu mengagumkan, tapi kalau masih bisa hidup ya tidak perlu cari mati untuk disebut pahlawan. Pergilah ke Tongkan dan bilang kepada General Lee bahwa aku yang menyuruhmu. Perjuangan John Ong memang harus menang, tetapi korban di pihak kita juga harus sejauh-jauhnya dihindari. Tugas-tugas di tempat lain masih menunggumu, Giam Logi. Giam Hong yang juga mencemaskan nasib adiknya, ikut mendorong, dik, kata-kata Ohi yang cukup beralasan, turuti sajalah. John Ong membutuhkan dukungan orang-orang hidup, bukan orang-orang mati. Akhirnya Giam Lui menganggup puas, tanyanya kemudian kepada Giam Hong, Giam Lotoa, dulu kau ku tugaskan mencatat keadaan kota ini, terutama yang bersangkut paut dengan segi militernya. Nah, bagaimana? Giam Hong bangkit menuju ke sebuah lemari besar di sudut kamar, dari dalam lemari. Ia keluarkan sebuah buku besar, lalu dibawanya untuk diletakkan di depan Ohi H.O. Banyak keterangan yang berhasil ku pancing dari perwira-perwira yang mabuk dan banyak ngebon di warungku, maupun yang diam-diam ku selidiki sendiri. Karena begitu banyak, aku khawatir otaku tak sanggup mengingatnya semua, maka ku catat di buku ini. Oh Kui H.O. membalik-balik halaman-halaman buku itu sambil lalu, dan Yokian Hai menjulurkan leher untuk ikut melihatnya. Ternyata di buku itu tercatat denah kota Hantiong, lengkap dengan letak tangsi-tangsi tentara, parit-parit yang bisa dilalui orang, dilengkapi catatan jumlah prajurit, jam-jam pergantian jaga, tempat-tempat peronda, hubungan antara pos-pos penting dan sebagainya. Kata Sun Chu, tahu musuh seperti tahu diri sendiri, seratus kali bertempur akan seratus kali menang pula, Oh Kui H.O. tersenyum sambil menutup kitab itu, lalu didorong ke arah Giam Lui, dengan mengantongi ini, sebenarnya. General Lee sudah mengantongi kota Hantiong. Giam Lui, kalau nanti malam kau ketongkaan, serahkan catatan-catatan ini kepada General Lee. Giam Lui menerima buku itu dan memasukkannya ke dalam baju. Dengan sikap lega Oh Kui H.O. menyandarkan punggungnya di kursi, katanya memuji, kerja kalian di Hantiong bagus sekali. Giam Lotoa berhasil membuat catatan-catatan kemiliteran penting, sedang Loh Ji berhasil menyiapkan penduduk kota ini untuk bersimpati kepada John Ong. Aku yakin Loh Sam, si ketiga, juga menghasilkan yang sama baiknya dengan kalian. Kini tinggal ku bereskan urusan di Pak Hia. Apa yang cu perlu beberapa orang-orangku di sini? Tidak. Biar tiap kelompok bekerja sebaik-baiknya di wilayah kerja masing-masing. Urusan di Pak Hia itu kalau terlalu banyak yang mengurusnya, malah akan menimbulkan gerakan yang mencurigakan pihak lain. Cukup kami berdua. Siapa kira-kira yang menjahili kita? Kalau aku sudah tahu, tentu tidak akan susah-susah pergi ke Pak Hia. Begitulah, sementara mereka berempat berbicara di ruang belakang, maka di ruang depan yang dijadikan warung, telah datang dua orang tamu. Masing-masing menuntun seekor keledai beban bermuatan kotak-kotak kayu. Mereka mengikatkan keledai-keledai di patok kayu di muka warung, lalu mengangkat kotak-kotak kayu mereka dan melangkah masuk dengan wajah ramah, wajah pedagang. Prajurit-prajurit yang sedang makan minum di warung itu pun tidak menggubris kedua orang bertampang saudagar keliling dan kacungnya itu. Seorang pegawai warung mendekati dan menanyai kedua tamu itu, pedagang itu memesan makanan dan minuman yang agak murah. Kemudian mereka membetul-betulkan leher bajunya di bagian tengkuk, meninggikan leher bajunya untuk menutupi leher belakang mereka. Bisa dimaklumi kalau cuacanya sedang dingin, tapi saat itu cuaca kota Hantiong sedang hangat karena matahari sedang bersinar tepat di pusat langit. Gerak-gerik membetul-betulkan leher baju itu jadi kelihatan agak tidak sesuai, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Kecuali si pegawai warung yang adalah anak buah Giam Hang sebenarnya, cuma perhatiannya sambil lalu saja. Setelah yakin dengan pakaiannya, si saudagar keliling tiba-tiba bangkit dan berkata kepada salah seorang pelayan warung, Saudara, boleh aku menumpang ke kamar kecil sebentar? Si pegawai menjawab tanpa curiga, silakan. Di mana tempatnya marituan kuantar? Oh, tidak usah, jangan. Jangan sampai mengganggu tugas saudara melayani tamu-tamu di sini. Beritahu saja tempatnya, aku akan sendiri ke sana. Baik, silakan masuk lorong di samping itu, nanti kalau ketemu halaman belakang terus berbelok, yang di dekat sumur itulah kamar kecilnya. Tetapi, ada apa, saudara? Bukan karena apa-apa, ku harap Tsuang langsung saja ke kamar kecil itu dan kembali kemari, melihat apapun tidak usah digubris. Kepala si saudagar keliling mengangguk-angguk patuh. Tentu, tentu keperluanku. Toh hanya untuk buang air kecil, buat apa mengurusi hal-hal lainnya. Silakan. Terima kasih. Saudagar itu pun melangkah masuk ke lorong yang ditunjukkan, sikapnya biasa-biasa saja, namun sebetulnya indera pendengarannya telah ditajamkan sampai tahap tertinggi, ibaratnya daun jatuh pun akan terdengar olehnya. Pikirnya sambil berjalan terus, tadi ku lihat mereka masuk kemari, tak salah lagi. Entah di mana mereka sekarang? Lorong habis dilewati, biarpun melewati dua pintu, namun si pedagang keliling tak mendengar apa-apa di balik pintu-pintu itu. Dia sampai ke halaman belakang. Ketika berpapasan dengan seorang pegawai warung sedang membawa setumpuk mangkuk kotor ke dapur, si saudagar mengangguk dengan ramah sambil menjelaskan maksudnya, numpang ke kamar kecil. Si pegawai menyahut ramah pula, silakan, di dekat sumur itu. Namun ketika itulah kuting tajam dari si saudagar keliling mendengar suara orang yang dibuntutinya sejak dari wihara terpencil di pegunungan itu. Suara dari balik sebuah pintu tertutup di samping halaman. Di sebelah kamar tertutup itu ada sebuah ruang terbuka yang digunakan untuk menumpuk arang. Sebagian lagi berceceran di lantai. Maka gerak lamban si saudagar berubah jadi secepat dan seringan hantu. Dalam waktu kurang dari satu detik matanya menilai situasi setempat, ternyata aman, lalu dia melejit. Bagaikan kilat dan tau-tau sudah berjongkok di belakang keranjang-keranjang arang di sebelah kamar tempat toh wihau berempat sedang bicara. Banyak arang berceceran di tempat itu, namun tak sepotong pun remuk terijak kaki orang itu, bahkan bergulir sedikit pun tidak. Menandakan kalau tubuh pengijaknya seperti sudah berubah seringan balon angin. Kini si saudagar keliling itu dengan seksama mencoba menguping pembicaraan oh kuihau berempat di kamar sebelah. Tapi belum lama, tiba-tiba seorang pegawai warung datang mendekat membawa keranjang kecil, agaknya hendak mengambil arang untuk dibawa ke dapur. Ia kaget melihat ada orang asing berjongkok di situ. Tapi yang dapat dilakukannya ya hanya sekedar kaget saja, tidak lebih dari itu, sebab orang yang berjongkok itu secepat kilat menotok pinggangnya, sehingga si pegawai warung mendadak berubah jadi seperti patung. Sementara saudagar keliling itu sendiri cepat-cepat meninggalkan tempat itu ke ruang. Depan Tidak menggunakan ilmu meringankan tubuhnya yang hebat, melainkan berjalan biasa sambil mengangguk ramah kepada siapapun yang berpapasan dengannya. Tiba-tiba di ruang depan, dilihatnya kacungnya sedang makan dengan lahap. Si saudagar mendekatinya dan membisikinya, secepatnya pergi dari sini. Si kacung tidak membantah. Ia menutup makannya dengan menenggak semangkuk besar arak, sementara si saudagar memanggil pelayan untuk membayar dan segera mereka berlalu bersama keledai-keledai dan kotak-kotak kayu mereka. Ada alasannya kenapa saudagar itu cepat-cepat ingin pergi, pegawai warung yang ditotoknya itu dalam waktu singkat pasti akan ditemukan oleh kawan-kawannya. Kalau diselidiki siapa yang dicurigai, tentulah saudagar itu akan jadi satu-satunya tersangka sebab hanya dialah yang menumpang ke kamar kecil. Memang, tukang masak di dapur mulai mengerutu karena temannya yang disuruh mengambilkan arang itu tidak datang-datang juga. Lalu ia menyusul ke tempat arang, dan terkejut menyaksikan temannya itu hanya berdiri saja seperti patung. Terjadi keributan. Giam Hong diberi laporan. Dan ketika Giam Hong, Oh Kui HOU dan lain-lainnya sampai ke tempat itu, sadarlah mereka bahwa pembicaraan mereka tadi tentu sedikit atau banyak sudah disadap oleh pihak lain, karena tempat itu tepat bersebelahan dengan kamar tempat berunding. Totokan selihai ini hanya bisa dilakukan seorang yang memiliki tenaga dalam tingkat tinggi, komentar Roh Kui HOU sambil membebaskan anak buah Giam Hong itu dari totokannya. Ilmu meringankan tubuhnya juga hebat, karena dia melakukan ini tanpa terdengar oleh ku yang ada di kamar sebelah. Bagaimana dugaan Hiang Chu tanya Giam Hong dengan wajah tegang? Orangmu ini mungkin memergoki si penotok sedang menguping pembicaraan kita, lalu orangmu itu ditotok agar tidak berteriak atau melakukan tindakan yang mengganggu. Itu artinya, seluruh atau sebagian pembicaraan kita berhasil didengar oleh orang itu, yang entah dari pihak mana. Wajah Giam Hong, Giam Louis dan Yokian Hai makin tegang mendengar dugaan itu. Kau kenal orang itu? Tanya Giam Hong kepada anak buahnya yang baru saja bebas dari totokan. Orang itu pun menjawab, dia seorang lelaki berusia kira-kira 35 tahun, berkulit bersih dan nampak terpelajar, berpakaian gaya saudagar dalam perjalanan. Gerakannya seperti hantu cepatnya, begitu aku melihatnya, aku mau berteriak tapi tidak sempat. Sebab jari-jarinya cuma menyentuh ringan di tubuhku dan tahu-tahu tubuhku kaku semuanya, tak ada yang bisa bergerak biarpun cuma ujung jariku. Salah seorang pegawai lain yang ikut berkerumun di tempat itu, tiba-tiba berkata, Ya, tadi ketika aku membawa mangkuk kotor ke dapur, aku lihat orang itu. Dia bilang mau numpang ke kamar kecil. Orangnya memang ramah nampaknya, sama sekali tidak menimbulkan kecurigaan. Dan pegawai lain lagi, yang tadi melayani di ruang depan, tiba-tiba ikut menyumbang keterangan pula, orang itu bersama seorang yang nampaknya seperti kacungnya. Mereka masing-masing menuntun seekor keledai beban untuk mengangkut kotak-kotak kayu yang seperti kotak obat. Ah tak terasa berbarengan Oh Puihau dan Yokian Hai berdesah kaget, lalu bertukar pandangan. Yang cu kenal orang itu tanya Giem Hang. Kenal tidak, tapi pernah bertemu sahut. Oh Puihau, Giam Lotoa, Giam Logi, tempat ini agaknya sudah tidak aman lagi untuk basis operasi kalian. Lebih baik cepat-cepat pindah tempat, atau kalau perlu hengkang dari Hantiong. Kerja kalian sudah cukup berhasil dan tidak perlu lebih lama di sini untuk menambah resiko. Yang cu sendiri, aku dan Sute akan coba mengejar orang-orang itu, barangkali ada hubungannya dengan pihak yang menggagalkan kerja orang-orang kita di Pak Hia. Maka bergegaslah pengikut-pengikut John Ong itu membenahi urusannya masing-masing. Warung itu ditutup mendadak, para tamu dimohon pulang, membayar atau tidak membayar dibiarkan saja dan ternyata lebih banyak yang tidak membayar sesuai dengan hukum alam. Lalu Giam Hang dan Giam Lui bergegas menghubungi teman-teman mereka yang tersebar di seluruh Hantiong, mengisyaratkan tanda bahaya. Sementara Oh Pui Hou dan Yoh Kian Hai mengejar, setelah bertanya-tanya kepada orang-orang sepanjang jalan tentang dua orang penuntun keledai. Dan mereka mendapat petunjuk kalau orang itu pergi ke arah timur, sudah keluar dari kota Hantiong. Tanda bintang. Di jalan sebelah timur kota Hantiong, si saudagar keliling dan kacungnya tengah melangkah bergegas menuntun keledai-keledai mereka. Wajah mereka nampak bersungguh-sungguh, dan sering bertukar beberapa patah kata singkat dan bersungguh-sungguh pula. Tiba-tiba dari belakang mereka terdengar derap orang berlari-lari mengejar, disertai bentakan-bentakan, Hi, tunggu. Oh Pui Hou dan Yoh Kian Hai mengejar dengan menggunakan ilmu lari cepat mereka. Si saudagar dan kacungnya menoleh, dan air muka mereka berubah ketika melihat siapa yang menyusul mereka, namun kemudian wajah-wajah itu tenang kembali. Mereka berhenti dan membalik badan, menanti pengejar-pengejar mereka dengan sikap ramah. Ketika Oh Pui Hou berdua berhenti di depan mereka, si pedagang gadungan menyambut ramah dan langsung menyerocos, Ah, dunia benar-benar sempit. Baru beberapa hari yang lalu kita bertemu di wihara terpencil itu, sekarang kita sudah bertemu lagi. Ada keperluan apa tuan-tuan memanggil-manggil kami? Butuh obat? Kalau begitu tuan-tuan menemui alamat yang tepat. Kami menyediakan macam-macam obat, mulai dari obat panu, kurap, gatal-gatal, pusing, sakit perut, demam, panas tinggi, keseloh, salah urat, badan lesu, juga untuk penyakit dalam seperti. Dia moh Kui Hou mementah agar mendapat kesempatan bicara. Benar katamu bahwa dunia ini sempit. Bukankah kurang dari sejam yang lalu, kalian juga berada di warung di seberang tangsi tentara di Hon Tiong. Lalu di sana kau pura-pura ke belakang, namun ternyata bertingkah seperti maling dengan mencuri pembicaraan kami. Oh Kui Hou bicara dengan gusar, suara keras, wajah merah padam dan telunjuk menuding-nuding. Apalagi Oh Kian Hai yang sikapnya sudah seperti seekor benteng yang di depannya ada kain merah dikibar-kibarkan. Namun si saudagar gadungan nampak tersenyum-senyum saja, dan kacungnya yang tentu saja juga gadungan itu, nampak acuh tak acuh. Si saudagar gadungan ternyata tidak membantah, benar. Maksudku memang ke kamar kecil, tapi mendengar pembicaraan kalian, aku pun jadi tertarik untuk mencuri dengar. Ya maaf saja, hihihi. Kau benar-benar seperti maling. Jawaban si saudagar gadungan ternyata mengejutkan, ya, kita ini maling ketemu maling. Yang kita colong bukan harta benda, tetapi keterangan-keterangan penting dari pihak musuh, bukankah orang-orangmu dipak? Hia juga gadungan sekali menggerayangi keterangan-keterangan penting tentang tentara kerajaan, lalu hasil colongannya disetorkan kepada si maling besar Li Chuseng. Oh Kuihau dan Yokian Hai kaget, naluri mereka memperingatkan bahwa pihak yang selama ini dianggap musuh tidak jelas agaknya mulai bisa dipegang buntutnya meskipun belum diketahui siapa kepalanya. Selain merasa beruntung karena berhasil menemui orang itu, yang nyalinya begitu besar sehingga berani mengucapkan itu, Oh Kuihau juga waspada karena orang bernyali besar biasanya mengandalkan ilmu yang tinggi. Sambil meneringinkan kemarahannya karena dirasa kurang menguntungkan, Oh Kuihau berkata, Bagus, sobat. Kau sudah menyingkap sedikit kedokmu, tetapi masih kurang cukup untuk melihat wajah aslimu. Kalau kau benar-benar lelaki sejati, tentu kau akan memberitahu di pihak mana kau berdiri, mungkin kesalahpahaman bisa dihindari. Ah, aku hanya pedagang, hanya menginginkan keuntungan. Ali Soh Kul Hau berkerut mendengar kata-kata itu, mencoba menafsirkan kata-kata itu, agak mendalam, Pedagang, kau menjual keterangan kepada pihak manapun dengan imbalan uang. Begitu Oh Kuihau lebih bersungguh-sungguh, malahan saudagar gadungan itu kembali cengengesan, bukan, cuma pedagang. Obat. Obat panu, obat kudis, kurap, mules, dermam. Bohong. Kau mencoba mempermainkan aku? Kalau cuma pedagang obat, buat apa memiliki ilmu silat begitu tinggi? Buat apa pula membuntuti kami sejak dari wihara terpencilitu? Tapi kalau benar-benar kau cuma metu-metu yang bekerja demi uang, tidak harus kita jadi musuh. Bekerjalah buat John Ong dan kau bisa mendapat bayaran tinggi. Kami jualan obat saja, sungguh, kalau kami dicurigai, agaknya kau perlu mencurigai beribu-ribu orang lainnya. Dalam hal silat lidah ternyata Oh Kuihau kalah jauh dari orang yang mengaku saudagar keliling itu. Sengaja orang itu bicara tak keruan, namun yang agak keruan itu hanya untuk memancing kata-kata Oh Kuihau tentang hubungannya dengan Lichuseng, dan rupanya Oh Kuihau benar-benar kena terpancing. Setelah Oh Kuihau terpancing, orang itu kembali ngotot bahwa dirinya cuma baku lobat, padahal tadinya sudah bicara soal. Maling ketemu maling yang berarti mengaku bahwa dirinya seorang matu-meta pula. Hanya, ia masih mampu menyembunyikan di pihak mana dia bekerja, sedang Oh Kuihau sudah terlanjur menunjukkan hubungannya dengan Lichuseng. Oh Kuihau sendiri sadar, kalau adu silat kata dengan orang itu maka dirinya akan makin kedudoran. Akhirnya Oh Kuihau merasa perlu untuk menempuh ker kekerasan. Katanya, bicaramu yang berputar-putar makin mencurigakan. Sekarang kau harus ikut ke tempat kami, dan baru akan kami lepaskan kalau kecurigaan kami sudah hilang. Yah, kalau tuan-tuan berminat kepada obat-obatan kami, tinggalkan saja alamatnya. Kelak kami akan mengunjungi tuan-tuan, tapi kalau sekarang ya belum bisa. Maklum, banyak pesanan, hai hai hai. Suara tertawanya terputus karena Oh Kuihau melompat maju. Sepasang telapak tangannya menghibas di depan wajah lawannya untuk mengelabuhi, lalu sepasang pangkal. Telapak tangan itu pula diputar untuk disodokan ke sepasang rusuk dengan tipu tui jong bonggoat, mendorong jendela melihat rembulan. Begitu sebat gerakan Oh Kuihau, namun si pedagang yang cengengesan itu ternyata tidak kalah sebatnya, mampu menanggapinya dengan cepat ketika memiringkan tubuh sambil mencengkeram ke arah siku kiri Oh Kuihau dengan jurus He Leong Tem Jiow, naga hitam mengulur kuku, kalau kena terus hendak dicengkeram. Namun sejak semulapun Oh Kuihau sudah sadar akan ketinggian ilmu lawannya, jadi sudah tidak berani memandang rendah. Ia tahu, untuk menyelesaikan lawannya itu diperlukan ratusan jurus, dan setelah ratusan jurus pun belum tentu dirinya yang menang. Karena itulahlah tidak kaget benar akan reaksi lawannya. Cepat sepasang tangannya ditarik ke dekat badan, lalu ia melompat dan menendang tiga kali bergantian. Lawannya mundur dengan tetap terkendali geraknya, lalu merunduk dan maju menerkam dengan jari-jari tangannya kerusuk Oh Kuihau. Orang ini agaknya amat mengandalkan latihan jari-jarinya. Keduanya saling bertukar beberapa gebrakan dengan cepat, nampak sama tangguhnya. Dan ketika masing-masing merasakan ancaman pihak lawan, maka jurus-jurus simpanam pun terpaksa keluar dan terbaca oleh lawan masing-masing. Bansyang Kunhuat, pukulan selaksa gajah, memang tidak bernama kosong, desisi pedagang keliling disela-sela gerak saling sambar dengan lawannya. Makin yakin bahwa kau memang telik Kuhau, macan kurus bertenaga raksasa Oh Kuihau. Kata makin yakin itu menunjukkan kalau si pedagang obat sebelumnya sudah bisa menduga siapa yang dibuntutinya, lalu dugaannya diperkuat setelah bergebrak beberapa jurus dengan lawannya. Haha, ternyata makin jelas pula kau cuma pedagang gadungan, Sahutoh Kuihau. Karena kau adalah tiap jauh soat ke, rubah salju berkuku besi, gotat. Gebrakan mereka bergeser ke pinggir jalan yang banyak pepohonannya. Jotosan of Kuihau yang bertubuh kurus pendek ternyata berhasil merobohkan sebatang pohon sebesar paha, namun dia pun harus buru-buru menghindari cakaran gotat yang bertubi-tubi, yang ketika mengenai pohon membuat batangnya hancur menjadi serpihan-serpihan berhamburan. Mengambil contoh dari pohon-pohon yang malang itu, kedua pihak bertambah hati-hati, sadar betapa berbahaya lawan mereka masing-masing. Sementara itu, ketika melihat kakak seperguruannya tidak dapat segera menangkap lawannya, hanya seimbang saja, maka Yokian Hai habis sabarnya, lalu menghunus sepasang pedang tebalnya, dikibaskan ke udara, lalu dengan langkah seperti gajah ia mendekati arna sambil berseru, Suheng, serahkan kepadaku. Atau biarkan aku membantumu menyelesaikan orang yang mencurigakan ini. Bukan membual kalau Yokian Hai bilang serahkan kepadaku, sebab biarpun Yokian Hai adalah adik seperguruan Oh Kuihao yang waktu mulai bergurunya berselisih belasan tahun, namun dengan bakat dan latihan kerasnya, Yokian Hai akhirnya mempunyai tarafilmu yang lebih tinggi dari kakak seperguruannya. Ia juga memilih senjata yang berbeda untuk dilatih. Kakak seperguruannya melatih cambuk kulit yang panjangnya hampir 3 meter, mungkin untuk menutup kelemahannya di segi postur tubuhnya yang tidak menunjang, sedang Yokian Hai yang tinggi dan tegap itu melatih sepasang pedang dengan punggung pedang yang tebal, sehingga pedang-pedang itu jadi berat bobotnya. Tapi sebelum Yokian Hai terlibat langsung diarna, tiba-tiba suatu benda melayang menyambar wajahnya. Cepat Yokian Hai menunduk, dan setelah benda itu jatuh setelah membentur pohon, baru terlihat kalau benda itu adalah sebungkus obat-obat kering. Terdengar suara tertawa ha-ha-hihi dari kacung si pedagang obat itu, dan katanya, Tuan, obat itu untuk tekanan darah tinggi, dibuat dari bahan-bahan kelas 1. Cocok untuk Tuan. Bangsat, jadi kau mau ikut campur Yokian Hai membelokan langkah untuk menyerang kacung itu? Sepasang pedangnya menyabet beruntun amat cepatnya, tapi ternyata si kacung dapat menghindari. Bahkan berturut-turut ia melemparkan lagi 2 bungkusan ke wajah Yokian Hai tanpa berhenti mengoceh, kalau tidak cocok jangan marah. Ku beri obat lain untuk membetulkan urat syaraf yang terganggu. Untuk langganan baru ada bonus, tiap beli 2 bungkus dapat gratis 1 bungkus obat menkret. Bungkusan-bungkusan ramuan obat jelas bukan benda berbobot berat, namun orang itu mampu menyambitkannya dengan lurus dan deras, terang ilmu silatnya tidak dapat dipandang rendah. Yokian Hai menyadari hal itu, namun tidak gentar. Setelah menghindar, dia kembali melompat menyerbu kembali. Kacung saudagar itu sama gadungannya dengan majikannya, karena mereka pun kakak beradik seperguruan, jadi seperti Oh Kui Ha O U dan Yokian Hai, kebetulan usia masing-masing juga sebanding dengan lawan-lawannya. Si kacung dadungan itu melompat mengambil senjatanya yang disembunyikan di kantung pelana keledainya, karena tidak berani melawan Yokian Hai dengan tangan kosong. Senjatanya adalah sebuah semciat kun, ruyung tiga ruas, antara ruas yang satu dengan lainnya dihubungkan dengan cikcin-cincin baja. Begitu ruyung di tangan, segera nampak betapa mahirnya pemuda itu memainkannya, mampu mengimbangi serbuan hebat Yokian Hai. Demikianlah terjadi dua arna pertempuran di situ. Pertempuran tangan kosong antara Oh Kui Ha O U dan Ngo Tat, dan pertempuran bersenjata antara Yokian Hai dan si kacung, yang juga adik seperguruan Ngo Tat Yang. bernama Sek Mong Hua. Jadi petempuran itu seperti permusuhan antara dua perguruan, dan dua aliran silat. Dengan sepasang pedang tebalnya, didukung tenaganya yang berlebihan, terjangan-terjangan Yokian Hai benar-benar seperti seekor gajah mengamuk. Gerakannya menimbulkan dasis angin, kilatan senjatanya seperti halilintar menyambar-nyambar. Begitu dasyat tandang Yokian Hai, enak dilihat. Tapi untuk memastikan kemenangan belum bisa ditentukan, sebab lawannya yang sebaya itu ternyata tidak kalah hebatnya. Ruyung tiga tekukannya seperti seekor naga yang meliuk-liuk gusar, kadang memanjang, menyabet datar, atau meliuk-liuk dengan gerak tak terduga. Kedua ujungnya seperti kepala naga berganti-ganti, menyambar bergantian dan kadang bersamaan. Pertarungan antara Ohwi H.O.U. dan Nggotat juga menampakan keseimbangan. Biarpun bertangan kosong tapi tidak kalah dengan berk. Demikianlah terjadi dua arna pertempuran di situ. Arungan bersenjata, sebab tangan dan kaki mereka ibarat senjata-senjata mematikan pula. Sepasang tangan Ohwi H.O.U. Kalau dikepal akan sekuat martil baja yang sanggup memecah batu, kalau telapak tangannya dibuka akan setara dengan kampak yang dengan mudah dapat menebas pepohonan. Dalam jarak merenggang, sepasang kakinya lah yang berperanan penting. Kalau jaraknya merapat, maka siku-siku tangan bertulang kurus itu tak boleh diabaikan lawannya. Sepak terjang sehebat itu sungguh tidak sesuai dengan bentuk tubuhnya yang pendek, kurus, dengan meter redup seperti orang kurang tidur itu, apalagi dengan pakaiannya yang sembelarangan saja menempel di tubuhnya, sama sekali tidak rapi. Sedang nggotat yang sehari-harinya berpenampilan begitu ramah seperti pedagang tulen, tetapi setelah bertempur ternyata seganas serigala siluman. Jari-jari tangannya kalau ditusukan akan setajam tombak atau bor, kalau dibengkokkan seperti kaitan besi tajamnya, dan telah kalah yang dikenanya. Bukan. Cuma kulitnya yang bakal terkoyak, tapi juga kulit berikat daging dan tulang-tulangnya pasti remuk. Sebab batang-batang pohom pun berintakan kena cakarannya. Itulah pertempuran antara kekuatan ketemu kelincahan. Oh kuihau yang bertubuh kecil malah terjangannya seperti seribu gajah yang sanggup meratakan hutan. Sedang nggotat lincah dan licin seperti seekor rubah liar di pegunungan. Gerak tubuhnya yang demikian cepat membuat ia sulit disentuh. Tapi ia tidak cuma menghindar, tapi sering merunduk dan melompat menyerang dengan jari-jari tangannya ditujukan ke tempat-tempat mematikan. Meskipun kedua jago ini membawa senjata, tapi keduanya agaknya tidak tergesa-gesa ingin menggunakannya. Keduanya masih sama-sama asik untuk mengukur ilmu tangan kosong. Tapi keasikan keempat orang yang ketemu lawan setimpal itu agaknya akan terganggu, sebab dari pintu gerbang kota Hantiong tiba-tiba muncul sepasukan prajurit dipimpin. Seorang perwira. Perwira itu langsung memerintah anak buahnya, orang-orang yang dicurigai itu barangkali ada di antara mereka yang bertempur itu. Tangkap mereka berempat. Prajurit-prajuritnya agak bingung dan ada yang bertanya, mana yang ditangkap? Mereka nampaknya terdiri dari dua pihak yang saling bertempur. Untuk gampangnya tangkap saja semua, nanti diperiksa satu persatu, yang terbukti tidak bersalah kita lepaskan. Memberi perintah memang mudah, pelaksanaannya lah yang susah. Tapi 200 prajurit itu segera memecah diri menjadi dua jalur, berlari-lari mendekati Arna, lalu berlari-lari dari dua arah sampai akhirnya lingkaran mereka terkatup dan menjadi sebuah gelang besar mengepung empat manusia yang sedang bertempur dan dua keledai yang tenang-tenang saja. Kedatangan prajurit-prajurit itu membuat Ohwi HOU dan Yokian Hai gelisah. Maklum, mereka adalah pengikut-pengikut Li Chuseng, kalau sampai tertangkap dan tersingkap kegiatan politik mereka selama ini, tentu akan celaka. Lagipula tugas yang dibebankan Jenderal Libya menjadi berantakan dan mempengaruhi perjuangan Li Chuseng. Sebaliknya lawan-lawan mereka tidak terpengaruh sedikitpun akan kedatangan pasukan itu. Para prajurit yang datang itu mereka anggap saja sebagai penonton, dan mereka dapat tetap memusatkan perhatian untuk bertempur sepenuh hati. Ohwi HOU memutar otak, lalu mencoba menawarkan gencatan senjata ke pihak lawan. Ia lalu mengambil kesempatan untuk berbicara, Sobat, permusuhan kita barangkali hanya karena salah paham, bukan karena urusan yang amat prinsipil. Bagaimana kalau kita lanjutkan lain waktu saja dan lebih dulu pergi dari sini? Ternyata Ohwi HOU salah hitung. Justru pada saat dia menggubah posisinya menjadi bertahan, Goutat tidak mengambil sikap serupa, tapi malahan berusaha menekan. Sehebat-hebatnya. Ajaknya, Loh, tadi siapa yang lebih dulu mengajak berkelai? Kenapa sekarang mengajak berhenti? Keruan Ohwi HOU amat mendongkol, tapi ia masih mencoba memujuk sambil bertahan, anjing-anjing kaisar ini rakus-rakus semuanya. Kalau tertangkap mereka pastilah hanya menderita kerugian. Apalagi kau sebagai pedagang keliling yang bukan orang sini, tentu akan diperas habis-habisan dan dilepaskan lagi hanya dengan celana kolormu yang melekat di badan, percayalah. Kata-kata itu tetap belum berhasil mengendorkan tekanan Goutat, karena kau terlibat gerakan terlarang, tentu kau ketakutan kalau sampai tertangkap tentara kerajaan. Tapi aku berusaha secara halal, tidak pernah melanggar hukum, buat apa takut? Aku pasti bisa menjelaskan dan dilepaskan lagi. Dilepaskan sebagai gelandangan yang tidak punya apa-apa lagi suara Ohwi HOU meninggi karena jengkelnya. Tidak. Aku tidak salah. Anjing-anjing itu akan mengarangkan kesalahan buatan untukmu. Ternyata Goutat tidak menggubris tiap gertakan Ohwi HOU. Sikapnya membingungkan. Kadang-kadang nampak cerdik, tapi kali ini tiba-tiba kelewat jujur sehingga nyaris seperti orang tolol. Entah apa yang tersembunyi sebenarnya dibalik semuanya itu. Sementara menduga-duga, Ohwi HOU kehilangan kesempatan untuk merebut kembali posisi seimbangnya yang tadi dikorbankannya untuk mengajak damai. Posisi unggul kini dipegang lawannya, dan Ohwi HOU kini hanya bertahan di bawah hujan serangan lawannya yang membadai. Bangsat, pasti kau pun anjing kaisar maki Ohwi HOU. Pantas kau tidak takut kepada mereka, sebab mereka sesama anjing denganmu. Ketika itulah Goutat menyergap dengan jurus M. Giao Kot Beng, tiga cengkeraman pelenyap nyawa. Ohwi HOU menyilangkan dua tangannya sambil coba-coba merebut posisi. Dengan Liao Kik Jiao Po, menekuk lutut sambil menggeser langkah, sambil menghindar rendah juga mencoba memutar ke belakang tubuh lawan. Namun tubuh Goutat yang masih melayang pun tiba-tiba anjlok dan berputar, sambil mengulurkan sepasang cengkeraman dengan Inhao Ukwisan, menggiring macan pulang gunung. Mencoba mencengkeram sepasang pergelangan Ohwi HOU, perlahan terdengar sendip pundak dan Siku Ngoutat gemeretak. Ohwi HOU menggeser tubuh, dua tangan bergerak untuk menepuk dan menghantam Siku lawan sekaligus. Biarpun keadaannya kurang menguntungkan, dia nekat untuk merebut posisinya yang tadi. Namun lawannya ternyata cukup matang untuk diajak nakat-nekadan. Sergapan Ohwi HOU luput, sebaliknya terjadi hal yang mengejutkan ketika lengan Goutat tiba-tiba mulur dua jengkal lebih. Ternyata ia menggunakan ilmu tongpikeng, ilmu memulurkan lengan, yang tergolong sulit. Dilatih itu. Maka ujung jarinya yang disangka oleh Ohwi HOU takkan mengenainya, ternyata menyentuh juga dada Ohwi HOU. Memang tidak telak kena jalan darah yang dituju, namun cukup membuat Ohwi HOU terhuyung dan agak kacau. Goutat tidak kenal ampun menyusulkan sebuah sapuan kaki yang merobohkan Ohwi HOU. Ketika Ohwi HOU hendak melompat bangkit, kakin Goutat menginjak dadanya, menyusul belasan prajurit maju menodongkan tombak itu juga menodong dada serta punggung Goutat sendiri. Ohwi HOU segera diringkus dan dirantai oleh para prajurit, matanya menatap gusar ke arah Goutat yang dikiranya kaki tangan kerajaan. Tapi ia jadi heran ketika melihat Goutat ternyata juga diringkus oleh para prajurit. Dia tidak mau melawan, meskipun dengan ilmunya yang tinggi tentu tidak sulit kalau mau sekedar kabur menyelamatkan diri. Ditangkapnya Ohwi HOU membuat Yokian Hai penasaran, marah, bingung. Sebaliknya, lawannya yang bersenjata Sam Chiatkun itu tetap bertempur sepenuh hati tanpa mengguberi sekelilingnya. Ia benar-benar menikmati pertempurannya seasyik orang menikmati musik atau sastra. Ia bersilap dengan gembira, tak peduli di sekelilingnya ada prajurit-prajurit menodongkan tombak. Menghadapi sikap macam ini, terang yang kebuahkan adalah Yokian Hai sendiri. Tingkat ilmu kedua seteru berusia sebaya itu sebenarnya bisa dikata seimbang. Namun karena sehang huwa tenang dan Yokian Hai tergopoh-gopoh, alhasil sehang huwa yang mendapat keuntungan. Ia makin berhasil mendesak Yokian Hai yang geraknya makin tidak cermat karena terganggu rasa marah dan gugup. Dengan gesit Yokian Hai tiba-tiba membacok bertubi-tubi dengan sepasang pedangnya dengan gerak liong bunko liong, main ombak di pintu naga. Desing dan gemerlah pedang-pedangnya membuat para prajurit yang menonton di sekitar arna judi bergidik giris. Namun sehang huwa yang menghadapinya langsung justru bersikap amat tenang penuh perhitungan. Lebih dulu ia merenggangkan jarak, lalu semciatkunya dipegang kedua ruas pinggirnya, dan dengan gerak berbelit-belit yang menakjubkan dia berhasil menghalau semua serangan Yokian Hai dengan ruas tengah ruyungnya, serapat perisai besi. Makin kalap lah Yokian Hai, konsentrasinya pun makin berantakan. Saat itulah ruyung lawannya menderu datang seperti kilat. Dipegangi dengan satu tangan pada salah satu ujungnya, senjata itu menderas datar kerusuk Yokian Hai dengan tipu heliong buan JLU, naga hitam membelit pohon. Cepat-cepat Yokian Hai memutar pinggang menghadap samping. Karena hebatnya tenagu serangan lawan, la tidak berul menangkis hanya dengan satu pedang, dua pedang sekaligus ditegakkan sejajar untuk menangkis serempak. Sepersekian di detik sehanghua membuat perhitungan. Kalau ujung terjauh ruyungnya yang kena tangkis, maka serangannya akan habis sampai di situ saja, maka tiba-tiba dia mencondongkan tubuh ke depan, ketika lengannya gemeretak maka lengannya mulur karena dia pun memiliki ilmu tong pikang yang tidak kalah dari kakak seperguruannya. Maka serangannya jadi berjangkauan lebih panjang. Jadinya yang tertangkis oleh Yokian Hai bukanlah ruas ujung, tapi ruas tengah. Ruas ujung tertekuk pada cicin penghubungnya dan masih bisa menyabet keras ke pangkat leher Yokian Hai. Yokian Hai terhuyung berkunang-kunang matanya. Sementara lawannya dengan tangkas menangkap ujung lain ruyungnya dan melepaskan ruas yang semula dipegang. Tanpa selisih waktu dia lakukan gerak pengpoutegin, menggelar permadani di tanah, ruyungnya menyambar kaki, kena sepasang betis Yokian Hai sehingga roboh. Satu sabetan lagi membuat sepasang pedang Yokian Hai terpental dari tangan. Selanjutnya adalah urusan para prajurit. Yokian Hai pun kena ringkus seperti kakak seperguruannya. Sedangkan lawannya pun setelah menang ternyata berbuat seperti gergotat. Tidak berusaha kabur atau melawan, melainkan dengan jinaknya menyerah kepada para prajurit. Senjatanya dirampas dan tangannya dibelenggu. Maka rombongan prajurit itu kembali masuk ke kota Han Tiong, boleh dikata tanpa susah payah mereka berhasil menangkap dan menggiring empat tawanan berilmu tinggi. Hari sudah sore ketika rombongan itu masuk kota. Di pinggir jalan banyak orang-orang menonton penggiringan keempat tawanan itu. Salah seorang dari penonton-penonton pinggir jalan itu tiba-tiba mendesak maju, lalu berlagak terbatuk-batuk keras sehingga Ngotat melihatnya. Dengan tangan diikat, Ngotat lalu membuat gerakan menggaruk-garuk pundak kanan, suatu gerak yang tidak membuat curiga para prajurit. Orang yang terbatuk-batuk itu pun mengangguk paham, lalu menghilang di antara kerumunan orang banyak. Tukar-menukar isyarat rahasia itu tidak terlihat oleh para prajurit. Juga tidak oleh Ohwi Hau, sebab Ohwi Hau pun sedang memperhatikan seseorang di pinggir jalan. Setelah bertukar isyarat dengan orang itu, lalu orang itu pun menghilang keantara orang banyak. Karena hari mulai gelap, keempat tahanan itu semuanya dijebloskan kesel, dan keesokan harinya barulah akan diperiksa. Tanda Bintang Agar para tahanan tidak berkelahi dan membuat keributan, sel mereka dipisahkan. Ohwi Hau dan Yokian Hai di satu sel, sedang Ngotat dan Sehang Hwa di sel yang lain. Namun, mereka masih bisa saling melihat, sebab sel mereka berseberangan, di antara sebuah lorong, dan penutup sel bukan tembok tapi terlali besi. Penerangan hanyalah sebatang obor yang ditancapkan di ujung lorong, apinya yang bergerak-gerak membuat bayangan-bayangan dalam sel itu bergerak-gerak pula, memanjang dan memendek. Bayangan terlali besi bergeser ke kiri kanan jatuh di lantai. Dari selnya, Ohwi Hau berkata kepada Ngotat di sel seberangnya, Nah, sekarang percaya omonganku tidak? Kau gagal cari muka terhadap anjing-anjing itu. Namun Ngotat dengan sikap amat santai menjulurkan kakinya panjang-panjang, menyandarkan punggungnya ke dinding, lalu menguat lebar-lebar, lalu berkata, Sebelum matahari terbit aku akan bebas, sedang kalian berdua, Hihihi, entah bagaimana nasib kalian kalau prajurit-prajurit itu tahu kalian adalah pengikut-pengikut licu seng. Ya, kalian akan bebas dengan kantong terkuras bersih EJ, Ohwi Hau. Ngotat cuma tertawa dan berkata, Sudahlah, Lihat saja buktinya besok. Eh, Kalian butuh obat nyamuk tidak? Nyamuk dalam sel itu memang amat banyak dan semuanya kelaparan. Tidak heran kalau keempat, tahanan itu sejak dimasukkan ke situ terus-terusan bersilat sendiri, tepuk sana tepuk sini, sudah puluhan nyamuk mereka bunuh sampai tangan mereka berlumuran darah. Tapi semuayan gugur satu tumbuh seribu agaknya bukan monopoli bangsa manusia saja, bangsa nyamuk pun mengenalnya dan mereka terus menyerbu tak henti-hentinya. Karena itu Ngotat kemudian mengeluarkan empat batang berbentuk depa lidi dari dalam kantong obat di pinggangnya. Dua batang disulutnya untuk dipakai dieselnya sendiri, yang dua batang lagi bersama geretannya dilemparkan melalui selah-selah terali bersih, menyeberangi lorong dan jatuh ke dalam. Selah Kuih HOU berdua. Nyalakan sebelum darah kalian dihabiakan bangsat-bangsat kecil itu kata Ngotat. Kepada Oh Kuih HOU. Seseat Oh Kul HOU ragu-ragu, kuatir Kulau pemberian itu pun cuma semacam tipu muslihat. Tapi dilihatnya diesel seberangnya Ngotat dan Seheng Hwa sudah mulai tenang dari serabuan nyamuk-nyamuk, maka kecurigaan Oh Kuih HOU berdua pun sirna. Ia menyulut dupa obat nyamuk itu, lalu menancapkannya di selah-selah dinding batu.